Intro Sejak bocah dia tumbuh menjadi sosok yang cerdas Sekaligus keras Kiprah Prabowo Subianto begitu mentereng sebagai prajurit TNI Potretnya yang gagah acap kali terlihat dalam balutan seragam kopasus Namun cerita masa kecil calon presiden kita ini tak banyak dikulik kepada publik Bagaimana kisah masa kecil Bowo panggilan akrab Prabowo Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung Saya merasa Indonesia ini ingin dipecah Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan Ini obsesi saya Waktu itu masa kecil Saya banyak dipengaruhi kakek saya Pak Margono seorang pejuang perintis kemerdekaan Kata Prabowo Terah Prabowo berasal dari keluarga aristokrat yang ikut mewarnai perjalanan sejarah negeri ini Kakeknya Margono Joyohadikusumo adalah pengikut Bung Tomo Anggota BPU PKI dan Pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI Nama kedua Prabowo diambil dari nama pamannya Subianto Oktober 1951 Anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyohadikusumo dengan Dora Sigar Nama saudari-saudaranya antara lain Mariani, Bianti Ningsih dan Hasim Joyohadikusumo Prabowo bertumbuh sebagai anak kebayoran yang tinggal di jalan Sisi Ngama Raja Tiga kawasan itu belum seramai dan semacat sekarang Ayah Prabowo, Sumitro juga bukan orang sembarangan Sumitro merupakan guru besar bergelar profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dan menjabat sebagai dekan di sana Prabowo kecil sering diajak Sumitro main ke kampus tempatnya mengajar di Bilangan Salemba, Jakarta Pusat Di jaman Soekarno, Sumitro lebih dikenal sebagai politisi kawakan dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI Di tengah perjuangan politiknya, Sumitro memilih membelot bersama sejumlah panglima militer pembangkang Dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Dan perjuangan semesta atau permesta Bergelut dalam gerakan yang menentang pemerintah menyebabkan Sumitro terpaksa melarikan diri dari Indonesia Sumitro hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain menghindari penangkapan Dalam pelariannya, Sumitro difasilitasi oleh diplomat senior Des Alwi yang juga sama-sama pentolan PSI Di balik petualangan ini, ada istri dan anak-anak yang ikut kena imbas sepak terjang politik Sumitro Ayah mereka, Sumitro, terus giat melanjutkan perjuangan dan sekaligus menghindari kemungkinan Tertangkap oleh pihak Jakarta yang terus mengintai kemana keluarga ini pergi Inilah mengapa keluarga Sumitro tak pernah menetap lebih dari dua tahun Usia Prabowo baru menginjak lima tahun saat Sumitro memilih jalan terjal sebagai buronan negara Selama masa pelarian ayahnya, Prabowo menginjakkan kaki di berbagai belahan dunia Berturut-turut, Prabowo bermukim di Singapura selama dua tahun Di Hong Kong setahun, Malaysia dua tahun, Swiss dua tahun, dan di Inggris dua tahun Ia mengikuti ayahnya yang berpindah-pindah dalam masa pengasingan Tak heran, sikapnya pun kebarat-baratan dan cenderung arogan Tulis Femi Adi Sumpeno dalam Prabowo dari Cijantung bergerak ke istana